Halo semuanya. Ini dari mana nih yang udah join? Halo mas. Halo. Gimana suaranya? Alhamdulillah baik. Suaranya aman? Aman, aman. Suara aman kan? Aman, aman. Oke. Kita nunggu. Oke, siap. Oke. Halo, halo. Halo semuanya. Jangan lupa bertanya ya. Iya betul, betul banget. Harus banget nanya. Ini yang harus banget nanya. Kenapa mas tuh? Kenapa harus nanya nih mas? Karena nanti ada beberapa hadiah. Hadiah spesial gitu ya. Keren, 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 keren. Ayo semuanya nanya ya nanti. Jangan lupa. Oke deh. Karena udah agak ramean nih. Enaknya kita mulai aja kali ya mas. Oke, bisa. Halo semuanya. Apa kabarnya nih? Balik lagi kita di live Instagram kawan GNFI. Bersama semangat Banyuwangi dalam kolaborasi menjaga Indonesia. Nah, di sore hari ini kita bakalan ngebahas tentang peran komunitas dalam mendukung perkembangan pariwisata di Banyuwangi. Nah, itu tentang apa aja tuh? Nah, kita bakalan bahas lebih dalamnya. Nah, sebelumnya aku lupa nih perkenalan diri. Kenalin, nama aku Nipu Turusina dari Mayanti. Sekalian semua bisa memanggil aku Lina. Yang akan memandu live kita pada sore hari ini. Nah, mungkin untuk masnya bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Oke. Terima kasih kawan-kawan GNFI juga. Selamat sore. Selamat pagi ya. Biar semangatnya tetap pagi. Selamat pagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Altak. Tim kreatif dan editor konten dari Semangat Banyuwangi. Oke. Oke, editor konten. Boleh dong, Kak, diceritain itu tugasnya ngapain tuh, Kak? Membuat sebuah konten ya tentunya ya. Terkait dengan konten-konten yang memang Semangat Banyuwangi sedang, apa ya, istilahnya digarap semacam itu. Mulai dari pariwisata, kemudian juga ada sejarah, sejarah Banyuwangi, budaya, kemudian juga adat istiadat dan lain sebagainya semacam itu. Nah, untuk editornya itu jadi memastikan bahwa seluruh konten-konten yang dibuat gitu ya atau di-share oleh Semangat Banyuwangi, itu memang sesuai dengan standarnya lah gitu. Oke, oke. Keren banget ya. Terstruktur dan terencana juga. Ini aku yang memanggilnya Mas Ali atau Kak Ali atau gimana nih? Mas aja, orang Jawa ya. Oh iya. Mas Ali. Nah, buat teman-teman aku ngingetin sekali lagi nih, untuk siap-siapin pertanyaan, karena kita bakalan ada giveaway Kak Baju Kaos untuk punya pertanyaan terbaik. Jadi, jangan lupa untuk nanya ya teman-teman. Nah, kita mulai aja nih Kak. Boleh dong Kak, apa sih itu Semangat Banyuwangi bergerak dalam bidang apa? Terus apa aja kegiatannya? Boleh dong Kak, cerita. Jadi, Semangat Banyuwangi itu adalah kalau Semangat dan Banyuwangi tentunya masyarakat udah paham gitu ya. Semangat sebuah gairah gitu ya. Gairah, kemudian juga motivasi yang konotasinya adalah positif. dan dirangkai dengan Banyuwangi itu sendiri berarti menyuarakan gitu ya, semangat membangun sebuah kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Jadi, paling timur terkait dengan itu semuanya. Jadi, muncullah Semangat Banyuwangi. Kemudian ada istilah lain dari Semangat Banyuwangi, itu kepanjangan dari Semanggi Kak. Apa itu Kak Semanggi? Pernah denger Semanggi nggak? Barangkali di kota-kota lain juga ada. Pastinya ada dong. Sayuran Kak? Iya. Semanggi dia kan? Jadi, Semanggi itu adalah kepanjangan dari Semangat Banyuwangi ya. Dan kalau di Banyuwangi sendiri, Semanggi itu kan tanaman yang liar, tumbuh-tumbuh biasanya di persawan semacam itu, dan dianggap gulma Kak. Jadi, ayah nggak berarti gitu kan ya. Nah, tumbuh di sekitar tanaman budidaya, dan tidak diinginkan kehadirannya semacam itu. Namun, masyarakat Banyuwangi menjadikan Semanggi sebagai makanan yang lezat Kak, unik, dan juga tentunya bergisi dong ya. Dan salah satu produk dari Semanggi itu, kalau di makanan itu namanya sambal Semanggi Kak. Sambal Semanggi. Itu kalau di makanan, kalau di produk-produk lain ada tas dari Semanggi juga dan lain-lain. Itu ada. Nah, Semangat Banyuwangi atau Semanggi ini, itu kan teman-teman yang berada di pinggiran Banyuwangi, Kak. Banyuwangi Selatan lebih tepatnya. Nah, ingin mengambil peran dalam promosi wisata yang ada di Banyuwangi. mulai dari budayanya, kemudian juga alamnya, dan lain-lain. Semacam itu, Kak. Wow, keren banget ya. Ternyata latar belakang terbentuknya Semangat Banyuwangi, Semanggi. Iya. Itu juga baru tahu sih, kalau misalnya Semanggi itu bisa dijadiin. Baru tahu banget. Ya, coba nanti, Kak. Ambil Semanggi di apa, pekarang, apa ya, istilahnya persawan gitu, diambil semuanya, terus kemudian dimasak. Biasanya dikulup sih. Iya, aku pernah ngeliat itu sih, kayak Semanggi di, apa namanya, di tumis biasanya, kalau aku liat di TV-TV. Oke, Dekak. Lanjut nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk tujuan sama visi-misi dari Semangat Banyuwangi itu, apa sih, Kak? Boleh dong diceritain buat teman-teman semua. Iya, jadi Semangat Banyuwangi itu, kan orang-orangnya berasal dari pinggiran Banyuwangi ya, Kak ya. Nah, ingin turut berkarya. Ingin turut berkarya, memperkenalkan Banyuwangi dari sisi yang berbeda. Kalau di Indonesia kan ada good news from Indonesia gitu ya, Kak ya. Iya. Barangkali dari Banyuwangi muncul juga, good news from Banyuwangi. Nah, kita inginnya mengabarkan berita-berita positif kepada masyarakat, baik itu di Banyuwangi, ataupun masyarakat yang ada di luar, Kak. Terkait dengan Banyuwangi dan segala potensinya. Gitu. Kalau dari catatan sejarah ya, Kak ya, Banyuwangi itu kan pernah dikenal sebagai kota santet. Bener nggak? Oh, iya. Iya. Kan semacam itu ya. Banyuwangi kota santet, terus kota mistis lah, segala macem gitu ya. Sampai ada pelet dari Banyuwangi, itu sangat luar biasa. Iya, itu di kalangan teman-teman aku terkenal tuh. Legend itu, Kak. Jadi, kalau kita kemana-mana, ingat nama Banyuwangi gitu ya, biasanya orang udah takut duluan gitu. Nah, maka dari itu, kami ingin merubah pandangan masyarakat di luar Banyuwangi, bahwa ada nilai positif, Kak, yang ada di Banyuwangi. Baik itu dari segi budaya, adat, kemudian juga sejarahnya, wisata, dan juga prestasi masyarakatnya, Kak. Itu. Jadi, kita memang benar-benar ingin mengupas gitu ya, Kak. Makanya kalau kita lihat postingan dari Semangat Banyuwangi sendiri, itu kan ada sejarah. Bahkan sejarah, belambangan juga ada, Kak. Jadi kan, Majapahit sebelum akhirnya runtuh, itu ada kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa, itu kan tempatnya di Banyuwangi. Nah, kita juga sedikit banyak mengupas hal tersebut. Kemudian dari wisatanya dan lain-lain. Itu, Kak. Wow. Kita isi misi ya sama Good News for Indonesia gitu, Kak. Ingin dikenal baik ya, Kak ya? Tapi memang baik kok. Banyak kok yang hal-hal baik yang harus di-up gitu kan. Nggak cuma yang jelek-jelek doang. Keren, keren. Nah, ini, Kak. Kalau untuk program-program sama kegiatannya sendiri itu, biasanya Semangat Banyuwangi ada kegiatan apa ya, Kak? Kalau Semangat Banyuwangi itu, ini pertanyaan yang ketiga ya, Kak? Iya. Ya, terkait dengan kita kerjasama dengan siapa gitu ya. Dan program-program kita di dalam Semangat Banyuwangi itu seperti apa? Banyak sekali, Kak. Jadi, kalau kita melihat dari Semangat Banyuwangi sendiri, karena memang semangat menyuarakan berbagai hal positif di Banyuwangi, itu kita juga tentunya kerjasama dengan pemerintah, Kak ya. Kita kerjasama dengan pemerintah dan Alhamdulillah di Banyuwangi sendiri, pemerintahnya itu dengan kawan-kawan penggiat media sosial ini sangat baik gitu, Kak, hubungannya. Jadi, kita juga bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memerkenalkan Banyuwangi. Kemudian juga, salah satunya kemarin, Kak, kita habis farm trip ya, sama teman-teman GNP, Pesona Indonesia, untuk memperkenalkan geopark yang ada di Banyuwangi. Nah, itu salah satu kegiatannya. Karena kan Banyuwangi itu, kalau dari segi geopark kan sangat lengkap ya, Kak ya. Mulai dari alam, culture masyarakat, kemudian juga budaya-budaya lain banyak sekali. Sehingga kami bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk menyuarakan hal tersebut gitu. Kalau dari segi teman-teman, kita ada yang namanya Banyuwangi Social Media Network, Kak. Jadi, itu kurang lebih 40-an teman ya, 30-40 teman, itu yang mereka punya akun sendiri-sendiri, Kak, untuk menyuarakan Banyuwangi. Jadi, ada yang budaya, ada yang pariwisata, kemudian juga ada yang, bahkan bahasa juga dikupas oleh teman-teman gitu. Kan kita juga ada bahasa sendiri, Kak. Namanya bahasa Opsing gitu kan ya. Dan ini masing-masing daerah kan beda. Nah, kita dari teman-teman itu mengupas. Kita kerjasama dengan teman-teman itu membentuk Banyuwangi Social Media Network. Belum lagi dengan, ini, Kak, ada juga, Banyuwangi Berkarya Tanpa Batas. Apa tuh, Kak? Kalau Berkarya Tanpa Batas itu, biasanya kita kerjasama dengan otomatis teman-teman media sosial ini sama teman-teman yang di Banyuwangi kan ada legend itu, Kak, beberapa, apa ya, istilahnya influencer yang mereka berkarya, tapi memiliki sebuah keterbatasan. Salah satunya kemarin, yang kayak Jul, kayak gitu, Kak. Kak Jul kemarin. Yang notabene adalah yang tidak memiliki, maaf-maaf, tidak memiliki tangan dan juga kaki, tapi bisa berkarya melalui fotografer. Untuk sesi pertama dulu, itu sama Mas Rizky. Mas Rizky itu yang sering gambar, gambar itu, Kak, gambar-gambar orang, artis-artis datang ke Banyuwangi digambar, kayak gitu-gitu. Keren-keren. Keren-keren tanpa batas, gitu. Terus ada juga Google Local Gate, Kak. Apa itu, Kak? Itu teman-teman yang menjadi kontributer Google untuk memberikan titik-titik atau juga review tempat-tempat di Banyuwangi. Mulai dari wisata, kemudian kuliner, dan lain-lain. Gitu, Kak. Oke, deh. Ternyata banyak ya program yang benar-benar kayak memberikan dampak yang baik gitu, dari Banyuwangi untuk Indonesia gitu. Sumpah. Keren banget sih. Aku dengernya kayak, wow, ternyata se-inspiratif itu ya semangat Banyuwangi. Ini nih, Kak. Aku mau nanya-nanya nih, Kak, kan kita mau ngomongin tentang pariwisatanya nih. Kalau di Banyuwangi sendiri, apa sih, Kak, yang jadi daya tarik tersendiri dari Banyuwangi? Terus apa ciri khasnya? Apalagi kayak makanan khas, pariwisata, dan lain-lainnya itu apa aja sih, Kak? Boleh dong cerita-cerita. Ya, kalau ngomongin wisata Banyuwangi ya, Kak, ya. Kayaknya satu jam nggak cukup deh. Iya, banyak banget, Kak. Tapi disingat saja gini, Kak. Jadi Banyuwangi itu kan sunrise of Java gitu ya, Kak, ya. Jadi sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa yang menjadi saksi matahari menyapa Pulau Jawa. Pertama kali gitu ya, Kak. Jadi secara langsung Banyuwangi memiliki persona sunrise yang luar biasa. Gitu ya. Ditambah lagi di sisi timur itu kan ada Pulau Bali. Kita berbatasan dengan Selat Bali gitu, Kak. Jadi dari utara sampai selatan Banyuwangi pantainya sudah keren ini, Kak. Ditambah lagi dengan sebuah apa ya, istilahnya sunrise yang datang dari berbagai penjuru itu sangat luar biasa. Belum lagi di sisi Barat ya, Kak, ya. Itu kan ada pegunungan. Ada beberapa pegunungan gitu kan ya. Ada Raung, Ijen, dan lain-lain. Nah, Ijen sendiri adalah destinasi wisata yang go internasional. Kemudian belum releng-relengnya yang kopi Banyuwangi. Kopi Banyuwangi dari arah selatan hingga utara itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri. kemudian dari utara dan juga barat, Kak, itu ada alas ya, kalau orang Jawa bilang ya. Apa alas itu? Apa ya? Oh ya, hutan. Jadi, kalau di sisi utara ada hutan baluran namanya, kalau di sisi selatan ada hutan yang paling legend di, bahkan mungkin di Indonesia gitu ya, namanya Alaspurwo. Nah, gitu kan. Jadi, dari potensi alamnya, Banyuwangi sangat menarik sekali gak untuk kita kenalkan gitu ya. Ada pantai, ada gunung, ada lereng gunung. Tentunya kalau ada lereng gunung kan berarti ada hawa-hawa sejuk ya, Kak, ya. Ada hutan pinus, gitu ya. Ada hutan pinus, hutan jati, kemudian juga ada air terjun, kayak gitu-gitu, Kak. Terus ada juga pemandian-pemandian dan lain-lain, gitu, Kak. Nah, ini... Terus kemudian culture-nya juga beragam, Kak. Kalau Banyuwangi kan punya bahasa sendiri ya, namanya bahasa using. Kalau kita ke Banyuwangi, mengenal bahasa using, bahkan bahasa using itu bahasa yang paling unik dan juga kaya, Kak. Kenapa? Karena setiap... bisa dibilang desa pun ya, setiap desa itu bahasa using-nya beda-beda, Kak. Kenapa gitu, Kak? Ada logat-logat yang unik, gitu, Kak, dari masing-masing daerah itu. Jadi, kalau orang mau meliti bahasa using pun juga sangat beragam, gitu. Belum lagi kebudayaan-kebudayaannya. Di sini kan ada gandrung ya, Kak, ya. Yang legend. Terus kemudian musiknya kita punya sendiri yang bahkan kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Barat, itu musik Banyuwangi masih didengarkan, gitu ya, Kak. Yang terakhir, yang viral itu kan semongko. Oh, itu dari Banyuwangi, Pak? Itu idenya teman-teman, sih. Wow! Akhirnya viral, gitu ya. Belum lagi musik-musik Banyuwangi yang bisa dimodifikasi oleh teman-teman menjadi musik yang sangat, apa ya, istilahnya kekinian juga, gitu ya, Kak. Itu dari segi Banyuwangi ya, sejarah, sejarahnya apalagi, gitu kan ya. Banyuwangi sangat, sangat banyak sekali. Gitu, Kak. Wow! Ternyata banyak ya yang bisa kita eksplor di Banyuwangi. Apalagi kan besok tuh udah liburan panjang, yang kayaknya cocok deh buat kita main-main ke Banyuwangi, gitu kan. Ya, aku kayak pengen banget gitu ke Alaspurwo sama ke, apa namanya, Kawah Ijen, gitu. Cuman, dari dana pandemi ini kayak, ya, terundur, berencana sama teman-teman sekampus. Nanti kapan-kapan deh harus main ke Banyuwangi, kayaknya. Kalau main ke Banyuwangi, bisa hubungi kami, Kak. Nanti teman-teman bisa jadi, apa ya, istilahnya jembatan, gitu ya. Untuk nanti mungkin kerja dengan dinas pariwisata, kemudian juga teman-teman langsung memperkenalkan, gitu, Kak. Memperkenalkan Banyuwangi lebih detail lagi. Kan, karena bener profesional, gitu ya, Mas. Kan punya destinasi-destinasi geopark, itu, Kak. Di atas peruang itu ada. Karena kemarin kita sempat kesana, ada beberapa destinasi yang itu menyimpan kekayaan yang apa, diusulkan ke UNESCO, Kak. Untuk dijadikan cagar budaya internasional semacam itu. Oh, udah ada yang internasional ya ternyata. Keren, keren, keren. Nah, Bumi, kalau mengenai perkembangan industri-nya sendiri nih di Banyuwangi, itu tuh terlihatnya pengelolaannya kayak gimana sih, Mas? Kayak apakah berbasis masyarakat atau udah dikelola sama BUMDES atau sama swasta itu gimana sih, Mas? Boleh dong diceritain. Nah, kalau dari segi perkembangan industri-pariwisata di Banyuwangi ya, Kak, ya. Berbekal dari seluruh potensi yang ada di Banyuwangi, mulai dari laut hingga gunung hingga budayanya, Kak. Banyuwangi itu bahkan sampai kalangan pemuda desanya telah berinovasi membangun tempatnya masing-masing, Kak. menggali potensi yang ada di sana dan mulai mengelolanya menjadi industri pariwisata. Itu kan ada beberapa apa ya, istilahnya pemuda-pemuda desa gitu, Kak, membuat kayak contoh air terjun kayak gitu-gitu, Kak. Terus kemudian juga pemandian kayak gitu. Dan itu dikelola oleh pemuda setempat, Kak. Berarti berbasis kemasyarakatan gitu ya, Mas? Ya, berbasis kemasyarakatan dan pemerintahnya sendiri karena memang sangat peduli dengan hal tersebut itu memfasilitasi, Kak. Bahkan ada sistem ticketing itu juga disupport sama pemerintah. Jadi standarnya dan lain-lain iya, jadi standardnya dan lain-lain itu sudah di apa ya, istilahnya di manajemen sedemikian rupa. Jadi kita berkolaborasi, Kak, kalau berjalan sendiri kan juga sulit gitu ya. Iya, pasti sulit sih. Kalau dari pemerintah sendiri itu biasanya bantuan fasilitasnya itu apa aja sih, Kak? Selain yang tadi di tiket gitu, selain itu ada apa aja, Mas? Nah, kalau dari segi pemerintah sendiri kan pemerintah juga punya akun gitu kan, kayak pemerintah punya akun bahkan Pak Anas sendiri, bupati kita itu juga nggak canggung-canggung untuk meripost apapun produk dari masyarakatnya. Mulai dari online shop bahkan nggak sampai produk-produk UMKM itu kalau di apa, Pak Anas pasti diripost gitu kan. Terus kemudian kalau dari bariwisata itu kan ada beberapa daerah yang memiliki sebuah event, Kak, yang kemudian dimasukkan ke dalam Banyongi Festival. Semacam itu, Kak. Kalau Banyongi Festival itu apa, Mas? Kayak kegiatan tahunan, Kak, atau gimana? Kegiatan setiap tahun yang memang sudah di apa ya, dikonsep, di jadwalkan, gitu ya, selama satu tahun penuh. Bahkan ada yang hari, ada yang mingguan, Kak, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Kalau yang mingguan itu kayak pasar kuliner, kayak gitu-gitu, Kak. Di Banyongi kan ada kampung orang-orang Timur Tengah, ya. Ada namanya pasar apa, kuliner Timur Tengah. ada di Boyolangu, itu tempat rumahnya Mas Anjar ini, Isun Banyuwangi, itu ada namanya kampung kopat, gitu. Jadi, potensinya di situ karena memang ada budaya membuat kopat yang biasanya satu tahun sekali kita buat per minggu. Tapi untuk pandemi ini rata-rata ya, Kak, ya. Diliburkan dulu deh. Iya sih. Apa-apa serba tulis sih kalau pandemi sekarang? Cuman harus tetap maju lah, harus bisa dikembangkan. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang pemudanya di Banyuwangi, itu perkembangan pariwisata mereka gimana sih, Terus peran-perannya mereka tuh apa aja sih? Iya, jadi kalau dari pemuda Banyuwangi, karena memang sudah didukung oleh pemerintah yang telah memberikan perhatian lebih terhadap sektor pariwisata dan kebudayaan di Banyuwangi, nah, pemudanya itu telah memiliki sebuah semangat, Kak, untuk berinovasi, berdaya guna, gitu ya, Kak, ya. Kami pun juga untuk pemuda-pemuda ini telah membentuk sebuah komunitas yang namanya Banyuwangi Social Media Network atau BSMN yang kemarin diketawai oleh ini, teman-teman hadir semua ini, Kak. ada BYU 24 jam, Land of Ossing, terus kemudian Isun Banyuwangi, Locker Banyuwangi, kemudian juga, wah, banyak ini, hits Banyuwangi, teman-teman Banyuwangi semua, nih. Visit Banyuwangi, gitu, Kak, ya. Ada visit, ada banyak. jadi kemarin itu kita sudah membentuk sebuah Banyuwangi Social Media Network, Kak, itu diketuai oleh Isun Banyuwangi, Mas Anjar, ada di sana, terus kemudian juga Mas, ini, ada BYU 24 jam, ada visit Banyuwangi dan lain-lain, Banyuwangi hits dan lain-lain, ya, itu membuat sebuah komunitas yang terstruktur di dalamnya, Kak. Tugasnya apa? Berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengabarkan berita-berita positif di Banyuwangi. Mulai dari budaya, adat, ya, pariwisata, dan lain-lain, Kak. Yang rata-rata, semuanya ini, Kak, followernya udah 10 ribu ke atas, ya. Wow, wow, merkembang dengan baik. Ya, Alhamdulillah. Jadi, Banyuwangi menjadi tempat yang memang subur, ya, Kak, untuk mereka. Netizen-nya juga sangat luar biasa banyak. Ini, Pak, Paranjari Banyuwangi itu juga ada, Kak. Terus, wah, banyak-banyak. Banyak, ya. Kemudian, selain itu, ada tadi, Kak, kalau kita membuat komunitas, ada juga berkarya tanpa batas. Ya, yang tadi. Terus, kemudian juga kolaborasi dengan Banyuwangi Local Gate. Nah, ini harapannya, sih, Banyuwangi Local Gate itu juga sebagai, apa ya, jebatan, ya, Kak, ya, mengabarkan tempat-tempat di Banyuwangi, memberikan tanda dan juga review untuk, terutama untuk masyarakat internasional, ya, Kak, ya, datang ke Banyuwangi, mendapatkan eksperimen mengunjungi Banyuwangi ini secara komplit, gitu, Kak, ya. Itu, sih, Kak. jadi tahu tarif tarif minum kopi di Banyuwangi berapa, gitu, Kak. Tengkap, gitu ya, dari informasinya, Kak. Jadi, informasinya lebih hilang. Pertanyaan selanjutnya, agak kurang enak, sih. Nah, ini kita mau nanyain tentang tantangan, nih. Biasanya, kalau semangat Banyuwangi, tantangan-tantangannya itu ada apa aja, sih, Mas? Dan, cara teman-teman semangat Banyuwangi untuk menghadapi tantangan itu biasanya... Oke. Jadi, tantangannya itu sebenarnya ini sebagai apa, ya, Kak, ya? Mengingat perkembangan teknologi itu juga semakin maju, ya, Kak, ya. Semakin maju dan potensi wisatanya ini juga semakin beragam karena tadi setiap daerah punya potensi yang kemudian dikembangkan. Akhirnya, ini menjadi sebuah apa, tantangan sekaligus juga peluang, sih, untuk kita semua bagaimana untuk terus dapat memfasilitasi teman-teman tersebut untuk tetap tetap dikenal, gitu, ya. Tetap dikenal, tetap ramai, dan lain-lain. Nah, dimana secara teknologi, kan, kalau kita mengacu pada Instagram saja, kan, nggak cukup, ya, Kak, ya? Iya, nggak cukup. muncul platform-platform lain yang ini secara tidak langsung menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kita tetap ada di Instagram saja atau harus merombah ke platform-platform lain. Nah, ini tantangan, sih, Kak, bagi kita semua. Bagaimana tetap eksis, gitu, ya. Tetap eksis berkarya. Tetap eksis mengabarkan Banyuwangi. Tetap eksis untuk mengabarkan hal-hal yang barangkali belum dikenal dari teman-teman yang telah ber, apa, membuat sebuah produk atau juga berinovasi. Gitu, Kak. Kalau untuk platform-nya sendiri, biasanya Semangat Banyuwangi selain Instagram pakai apa lagi, Mas? Kalau Instagram, eh, selain Instagram, ya, kita ada TikTok, Kak. Oh, iya, iya. Apa, nih? Bisa promosiin, mungkin, ke teman-teman? Iya, kita ada TikTok. TikTok-nya juga Semangat Banyuwangi. Kemudian ada Facebook, ya, Kak, ya. Facebook-nya kita ada. Kita malah sebenarnya teman-teman ini banyak yang besar di Twitter, Kak. Oh, apa tuh? Twitter-nya sama juga. Informasi BWI. Itu kita banyak banyak aktivitas awalnya di sana, Kak. Termasuk Isun Banyuwangi juga ada di Twitter. BWI 24 jam juga ada di Twitter. Jadi kita Facebook-nya Semangat Banyuwangi. Oh, iya, iya, iya. Yang loker Banyuwangi, ya. Terakhir mau pakai Friendster, katanya BWI 24 jam, Kak. Dulu sempat, kan, ada Friendster, ya. Tapi kalau Mas Anjor, mungkin MIRC, Kak. Jaman dulu banget itu, Kak. MIRC, gitu, ya. Kita pakai gadget yang kota, gitu. Terus text, gitu. Kita mulai dari Twitter. Karena kan geliat. Geliatnya itu muncul ketika masa Twitter, ya. Eh, masa iya, masa Twitter. Masa Facebook, dan lain-lain. Dan sekarang muncul TikTok, kita ya ke TikTok. Ada teman-teman di sini juga muncul di, ini, apa, di YouTube dan lain-lain juga. Berarti emang kikal bakalnya tuh sebenarnya bukan di Instagram, ya, Mas. Jadi di Twitter, gitu, baru berkembang ke Instagram. Buka cabang. Buka cabang. Kita melihat potensi pengguna user di Indonesia atau Banyuwangi, gitu, ya. Banyak di mana, sih? Malah kita akan ke sana. TV jemput bola, gitu ya, mas istilahnya. Bahkan beberapa teman-teman ini kan sudah punya website sendiri, Kak. Punya website sendiri, gitu, kan. Masing-masing punya. Tapi mungkin nanti Banyuwangi Social Network juga mau bikin Banyuwangi Social Network pun juga punya punya ini, Kak, punya Instagram, gitu, kan. Secara organisasi mereka punya Instagram. Oh, mungkin Omid TV Mas Anjar mungkin nanti. Oke, itu Kak. Kalau dari platform, ya, kita ada di mana-mana Allah semacam itu. Oke, berarti bisa dapat informasi macam-macam nih dari berbagai macam platform juga. Nah, kalau misalnya Mas, aku mau nanya tentang kolaborasi kita nih sama kawan GNF sama Semangat Banyuwangi. Kan kita berkolaborasi dalam bentuk pembagian masker. untuk rencana dari Semangat Banyuwangi sendiri itu gimana sih, Mas? pembagian maskernya? Kalau pembagian masker secara otomatis bahkan nanti barangkali kita mau giveaway di sini. Mau giveaway masker, Kak? Kita tadi sempat giveaway apa, kaos ya. Menjanjikan ya untuk lima ya. Iya, iya. Iya. Jadi nanti kita kolaborasi bisa online enaknya online ya, Kak, ya. Untuk kita nanti barangkali teman-teman mau bikin pertanyaan mau ini kita pilih yang terbaik lah. Oh, itu ada komennya kaos. Ada minta minta lagi? Minta apa? Selain kaos, ya. Ada masker ya, Kak, ya? Garangkali nanti. Kolaborasikan. Dan harapannya tidak hanya sampai di sini sih, Kak. Kawan GNFI untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Banyuwangi kita bisa berkelanjutan untuk mengabarkan berita-berita positif dari Banyuwangi. Karena Banyuwangi juga bagian dari Indonesia, ya, Kak, ya. Dan kalau dibilang Indonesia miniaturnya adalah Banyuwangi. Gitu, Kak. Oke, berarti secara online, ya, Mas, untuk pembagiannya, gitu, ya? Gitu, ya. Gitu, ya. Oke, deh. Ini kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ini ada, tadi ada pertanyaan, cuman kayak tenggelam gitu. Mana ya? Bentar, ya, Mas. Untuk teman-teman yang mau nanya, bisa langsung nanya, ya, Mas. Soalnya kan kita bakalan ngadain giveaway, ya, buat pertanyaan-pertanyaan terbaik, nih. Jadi, buat teman-teman jangan lupanya, biar dapet tausnya lumayan sama maskernya. Bisa buat jalan-jalan. Oke, ini udah kata-kata pertanyaannya. Dari sahabat menuju janah, Mas, mungkin kayak gimana sih yang disajikan oleh semangat Banyuwangi yang bisa mengedukasi masyarakat? Sahabat? Oh, di atas. iya, di atas banget. Sahabat menuju janah, ya? Iya. Gimana-gimana pertanyaannya, Kak? Konten, bagaimana sih kontennya supaya bisa mengedukasi masyarakat? Oke. Kontennya, itu kita secara otomatis membuat sebuah konten yang memang itu konten-konten positif. Pertama itu, kontennya memang harus positif terkait dengan pariwisata yang ada di Banyuwangi. Kita sebuah gambar, ya, kalau di konten semangat Banyuwangi, itu kita sajikan sebuah gambar dari sudut untuk menjelaskan bagaimana kondisi tempat yang direview semacam itu, Kak. Terus kemudian kita juga berikan informasi di dalamnya, itu tempatnya di mana, kemudian untuk akses ke sana, itu berapa, gitu kan, Kak. terus kemudian beberapa informasi seperti halnya sejarah mungkin, Kak, dan potensi-potensi lainnya, gitu, Kak. Itu konten kita untuk mengedukasi masyarakat, sih, dari segi di Instagram, ya, Kak, ya. Kita kasih sebuah, kita hampir setiap hari, Kak, setiap hari kita jalan-jalan, setiap hari kita jalan-jalan untuk mencari tahu apa sih Banyuwangi itu, gitu, ya. Apa sih yang perlu diangkat di Banyuwangi? Bahkan, mungkin titik-titik yang mereka nggak sadar, itu adalah bagian dari sejarah atau kebudayaan Banyuwangi, kita angkat juga, Kak. Oh, berarti foto-foto yang ada di akunnya Semangat Banyuwangi itu berarti pure dari hasil jepretan teman-teman Semangat Banyuwangi, ya, Mas? Iya, Kak. Jadi kita memang sengaja keliling, sih. Keliling untuk mereview, gitu, ya. Bahkan, biasanya ada di kayak kemarin itu sempat ada di daerah selatan, Kak. Kita jalan-jalan, ternyata ada sebuah tempat yang sepi banget, gitu, kan. Ternyata itu adalah sebuah makam yang panjangnya tiga meter lebih, gitu, kan. Setiap makam itu dan kita telusuri sambil cari-cari artikel terkait, ya, Kak, ya. Itu ternyata ada jejak apa istilahnya orang-orang dahulu yang datang ke Banyuwangi untuk berdakwah semanyam itu, Kak. Dan banyak masyarakat bahkan sekitar tidak tahu, gitu. Terus kemudian untuk 0 km Banyuwangi barangkali banyak yang bertanya, nah, kita sajikan itu juga, Kak. Ada lagi terkait wisata-wisata yang belum banyak dikenal, ya, Kak, ya. Itu kita juga juga sajikan juga pokoknya apa saja, sudah terkait dengan Banyuwangi kita 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 ini, ya, Kak, ya. Kita bagikan kepada masyarakat. Oke. Ini ada teman-teman dari GMP. Mas Soleh. Wah, saya saya bantu scroll, ya, Kak, ya. Oh, ini ada pertanyaan nih buat GNFI. Mungkin aku boleh jawab, kali ya. Boleh nggak, Mas? Boleh, boleh, boleh. Iya, Mas Soleh. Oke, jadi siapa nih yang tanya-tanya tadi? Oh, Visit Banyuwangi. Nah, untuk tujuan di bentuknya GNFI sendiri itu untuk membangkitkan semangat optimisme masyarakat di Indonesia itu sendiri. Nah, kita tuh sadar bahwa di Indonesia itu selalu kita buruk kita itu yang lebih banyak terkenal, gitu. Nah, akhirnya GNFI itu membuat suatu platform yang menyajikan konten-konten positif untuk Indonesia, gitu, Mas. Jadi sebelah-sebelah lah kayak si semangat Banyuwangi ini, gitu. Iya. Terus itu ada, Kak, dari WhatsApp Fadil. Apa, Nenek? Kenapa sih akhirnya ingin ikut kolaborasi dengan kawan GNFI? Kenapa, ya? Karena memang semangatnya sama, Kak. Tadi ya, yang sudah dijelaskan di pertanyaannya Visit Banyuwangi, itu semangat kita sama. ingin mengabarkan terkait dengan Indonesia tentang Banyuwangi, gitu ya. Hal-hal positif yang masyarakat semuanya harus tahu. Sehingga harapannya adalah ketika orang berkunjung ke Indonesia, itu tidak ada sebuah apa ya, istilahnya ketakutan, gitu ya, Kak, ya. Termasuk ketika berkunjung ke Banyuwangi, tidak ada ketakutan. Wah, nanti di sana aku disantet, gitu. Kan nggak ada ketakutan-ketakutan semacam itu. Jadi harapannya semuanya sih ayo mengenal Indonesia, mengenal juga Banyuwangi, gitu, Kak. Karena ke sovisi, gitu ya. Gitu, Kak. Ini ada nanya juga nih, dari Destut, slogannya Banyuwangi itu apa ya? Apa itu, Mas? Slogan Banyuwangi, banyak, Kak. Kalau dulu ada The Sunrise of Java, ya. Terus Majestic Banyuwangi. Majestic Banyuwangi itu kan semacam, apa ya, istilahnya bisa dibilang magis, tapi sebenarnya magis. Persona, gitu ya. Magis dalam persona. Persona yang ada di Banyuwangi. Baik itu budaya, kultur, masyarakat, atau juga alam, gitu ya. Jadi, harapannya adalah ayo ke Banyuwangi, mengenal Banyuwangi, mengenal berbagai hal yang ada di Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Kayak gitu, Kak. Aku lihat di Instagram-Instagramnya itu kayak, wow, Banyuwangi itu ternyata secantik itu ya. Banyak banget yang harus di-explore lagi. Pokoknya banget ke Banyuwangi. Ini liburan besok kayaknya cocok nih buat ke Banyuwangi, teman-teman semuanya nih. Tinggal yang dari Jakarta mungkin tinggal pesen kereta, revites, cus, Banyuwangi. Tapi tahun baru nggak tahu ini, Kak ya. Ada beberapa daerah yang wisata itu ada yang tutup, ada yang masih buka, tapi harapannya jaga diri masing-masing ya, Kak ya. Menggunakan masker, jaga jarak, kayak gitu-gitu. Harus patuhi 3M, gitu kan. Iya, 3M. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Lens of Sing Banyuwangi. Jadi, Mediagram atau Influencer kan tentunya tidak lepas dari namanya endorse. Terus, endorse apa yang paling jengkelin? Apa? Ini dari... Oh, itu Kak ada belum pisan Banyuwangi itu komen. Tapi kita ke Lens of Sing ya. Endorse apa yang paling jengkelin? kalau kemarin, ini aku mau ngomong takut salah gitu ya. Disaring aja mas. Intinya, gini sih, endorse yang belum melihat atau juga menghargai teman-teman sebagai apa yang penghimpun sebuah karya untuk Banyuwangi. Jadi, masih ada juga, Kak, yang masih belum bisa menghargai. di sini. Itu kan wajar ya, di mana-mana tetap ada yang positif dan negatif. Apa yang ditinggalkan? Tentunya itu, Kak, yang belum menghargai jeripanya teman-teman membuat di bawah konten. Atau juga dampak dari teman-teman itu seperti apa. Kan biasanya ada, Kak, mindset-mindset orang yang beranggapan buat apa sih Mediagram, gitu ya, mereka berdampak luas untuk masyarakat Banyuwangi. Kayak gitu sih, Kak. Jadi, dan siapa itu kita nggak bisa sebutkan, Kak. Jadi, Kak, itu kan. Iya, jalan kayaknya nih, Kak. Tapi, di bawahnya kayaknya tinggal satu, Kak. Kok tinggal satu? Oke, nih. Udah hampir nggak ada, gitu ya. Oke. Iya, semoga aja cepat. Nggak ada sih yang kayaknya. Nah, selanjutnya nih, ada. Kenapa, Mas? Dilanjut dulu aja. Itu, slogan Panyuwangi, kalah rupo menang dupo. Tahu, Mas, Kak? Dupo kan dupa ya, Mas? Iya. Kalah rupa, eh, apa? Rupanya kalah sama kekuatan dupa, gitu. Paham, paham, loh, paham, loh, Mas, ini. Ini, kayaknya ada pertanyaan lagi nih, dari Firman Roni, underscore. Bagaimana untuk menyuarakan wisata, budaya, dan keunikan Banyuwangi, khususnya untuk kita yang dari komunitas motor atau komunitas motor lain di luar BWI? Gimana, Pak? Dari Firman Roni, ya, Kak? Iya, iya. Mana-mana? Mana tadi orangnya? Ini padahal teman, Kak? Oke. Bagaimana? Bagaimana untuk wisata, budaya, dan keunikan Banyuwangi, khususnya untuk kita yang dari komunitas motor? Oke. Kemarin juga itu kan kolaborasinya teman-teman sama Sunred S. Java, gitu kan ya. Terus ada beberapa teman-teman motor yang ke Banyuwangi, bahkan zaman saya kecil itu Om Indro itu sudah ke Banyuwangi untuk mengenal Banyuwangi, Kak. Zaman itu, kalau nggak salah, dua ribu berapa ya, masih kecil sekali saya, teman, apa, orang-orang moge, motor gede gitu ya, termasuk Om Indro itu datang ke Banyuwangi untuk mengenal Banyuwangi, Kak. Jadi, sebenarnya kalau dari segi menyuarakan wisata di Banyuwangi, dari teman-teman komunitas motor di luar Banyuwangi, ayo datang ke Banyuwangi, siapapun juga, ayo datang ke Banyuwangi untuk berkolaborasi. Oh, woy, sih, kan? Ya, apapun itu, apapun komunitasnya, ayo datang ke Banyuwangi untuk mengenal Banyuwangi. Dan teman-teman yang ada di sini, itu juga siap, Kak, untuk berkolaborasi, baik itu untuk teman-teman sesama media sosial, penget media sosial, ataupun komunitas-komunitas lainnya, Kak. Itu. Berarti, emang buat komunitas-komunitas motor lainnya bisa banget untuk langsung aja ke Banyuwangi nanti pasti difasilitasi, gitu ya, Mas. Oke, itu. Jadi, kita sudah siap, Kak. Kita sudah siap untuk menerima tamu, gitu ya. Menerima tamu dari manapun. Gitu, Kak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas, dari Soleh, Adakah tips agar kita konsisten dalam membuat konten? Karena pasti ada kalanya yang merasa bosan dan tidak bersemangat. Boleh itu, Kak, diceritain gimana? Oke, dari Mas Soleh, teman juga ini, Kak. Genpi ya, dari Genpi. untuk tetap membuat konten agar tetap bersemangat, ayo cek semangat Banyuwangi. Gitu ya. Jadi, biar semangat terus ya, Kak, ya. Jadi, semangat Banyuwangi lah. Intinya, kalau dari saya pribadi, membuat sebuah konten memang kadang ada jenuhnya, Kak, ya. Ada jenuhnya, terus kemudian juga, kita enggak tahu apa yang harus dieksplore dari Banyuwangi. Takut kehabisan atau juga mungkin sudah habis, semuanya sudah dieksplore, gitu ya. Tapi, yang pertama harus dilakukan adalah memunculkan hal yang ingin dibikin atau ingin dibuat untuk Banyuwangi, Kak. Aku ingin mengatakan ke orang luar apa sih tentang Banyuwangi. Jadi, itu yang kemudian menjadi sebuah konten untuk membuat sebuah konten. kayak kemarin itu terbesit beberapa tahun lalu ada destinasi wisata yang sempat booming kemudian hilang. Mungkin tertutup ya, Kak, ya. Eksistensinya oleh wisata-wisata lainnya. Nah, kemudian kita datang ke sana ternyata ada tempat baru yang bisa kita kabarkan. Salah satunya di Banyuwangi itu ada wisata tempat nelayan-nelayan beraktifitas. Akhirnya kita ke sana. Nah, ternyata nelayannya saat itu yang dulu itu hanya mencari ikan untuk dimasak, sekarang mencari ikan untuk ikan hias untuk hobi, Kak. Itu ada. Jadi, masyarakatnya juga sudah sangat inovatif, kayak solutif lah untuk memunculkan inovasi-inovasi baru yang kemudian bisa berpotensi untuk kita kenalkan ke dunia luar. Berarti walaupun udah mentok nih mau bikin konten apa karena emang masyarakat-masyarakatnya yang solutif itu pasti selalu ada gitu ya buat semangat Banyuwangi untuk berkonten. Iya, pasti ada. Insya Allah ada. Bahkan jalan pun gitu, Kak. kita ada di jalan gitu. Ada kursi baru kita buat konten, Kak. Apa gitu? Pokoknya kalau menarik itu dibuat konten. Iya. Apalagi kalau kalau dari BW 24 jam itu, Kak. Jalan mati juga di konten. Jadi konten apa tuh, Mas? Kira-kira kalau misalnya jalan mati. Jalan mati, gitu ya. Wah, Banyuwangi mulai rahmen nih. begitu. Oh. Sepertinya bisa jadi gorengan. Oke. Sama-sama sudah habis pertanyaannya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi closing statement. Mungkin dari Masnya ada satu patah-dua patah kata gitu Mas. Oke. Jadi kalau dari saya, Kak. Terima kasih banyak untuk teman-teman di Banyuwangi, gitu ya. Saya saya sebenarnya ini mewakili teman-teman dari apa penggiatnya di sosialnya, Kak, ya. Banyuwangi, media sosial, network yang kami semuanya bisa saling berkomitmen untuk bersinergi, Kak. jadi saya terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya baik itu dari BSMN Banyuwangi Social Network ataupun dari dari wisata dan lain yang berperan mengabarkan berita-berita positif mengabarkan tentang Banyuwangi ke masyarakat di luar sana. harapannya kita semuanya tetap bisa solid tetap bisa berkesinambungan antara satu sama lain kita berkontribusi dengan baik itu secara internal untuk organisasi kita ataupun juga pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi siapapun pemimpinnya harapannya siapapun pemimpinnya yang ini menjadi Banyuwangi kita tetap berkontribusi kita tetap bisa berkesempatan peran untuk memajukan Banyuwangi itu jadi yang penting sinergi antar penghapisan masyarakat untuk memajukan Banyuwangi dan semangat kita semangat kita tetap intinya untuk Banyuwangi semakin dikenal dan lebih baik oh iya kak kita eksplor kan kita kebaikan-kebaikannya masuk Banyuwangi ini kak semangat Banyuwangi sendiri ya kak halo itu yang namanya warung datang itu jembatan ini teman-teman atau juga masyarakat yang di pandemi ini kan semuanya aktivitas ekonomi kan hampir hampir lumpuh gitu kaya nah kita kasih inovasi baru untuk teman-teman bisa tetap berjualan tetap bisa mendapatkan makanan-makanan enak tetap pasar dan juga produsen dan juga pasarnya bisa saling ketemu dengan cara online kayak gitu terdapatkan warung.com dan teman-teman juga ini ya mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dibacakan kak yang dari mana mas turism apa Banyu 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 jaga kesimpulannya simpel saja ya jaga kesimpulannya dan good news dan bad news apabila itu terjadi apakah tetap filter atau bagaimana dari semangat Banyu itu di filter tapi mungkin ada teman-teman lain yang tidak di filter dalam artian sebenarnya kan berita baik dan posit bad news dan good news itu kan semuanya berdampak baik ya kak ya tergantung sudut pandang masyarakatnya apakah masyarakat itu mau untuk berpikir secara apa secara logis atau juga menyeluruh atau hanya sempit pada si sudut pandang tertentu jadi contoh kemarin ada bad news terkait dengan mungkin buah pelanggaran atau segala macam masyarakat yang kemudian harusnya jeli sih untuk membaca lebih banyak berliterasi lebih banyak terkait dengan berita-berita itu dan teman-teman disini siap mengabarkan dan juga menjawab segala pertanyaan membackup menitralisir itu aja sebagai penutupnya berarti emang harus interveni dengan masyarakat untuk memfilter berita karena sudut pandang berangkat beda-beda juga kan mas nanti good news kita kita kasihkan tapi sudut pandangnya berbeda jadi bad news kak gitu kan bisa pintar-pintar menyatukan sudut pandang gitu ya mas sudah iya benar gak oke kalau gitu kita udah ujung sesi live kita nih mas aku selaku tim dari BNFI benar-benar berterima kasih banyak buat teman-teman dari semangat Banyuwani yang udah mau nih kita ajak berkolaborasi semoga di waktu kedepannya lagi kita kawan BNFI teman-teman dari BNFI kita berkolaborasi bareng lagi untuk mendapatkan yang baik Indonesia cita-cita oke dan terimakasih selaku moderator pada live sore hari ini mohon undur diri mohon maaf tidak ada kesalahan kata-kata perbuatan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di sini terima kasih terima kasih Terima kasih.